Halo sahabat Afi, selamat datang kembali di Yukita Ngopi, Yukita Ngobrolin Psikologi Sebuah program dari AdFamily Indonesia TV Untuk kita semua bisa membahas berbagai topik-topik psikologi Memberikan edukasi kepada para sahabat dalam konteks yang lebih santai Dalam keseharian dan harapannya juga bisa lebih relevan buat para sahabat Afi Yukita Ngopi akan selalu hadir setiap hari Rabu Minggu ke-2 jam 12 siang Hanya di Youtube channel AdFamily Indonesia TV Nah ini sudah tidak terhitung episode Yukita Ngopi yang keberapa Tapi biasanya setiap episode akan selalu ada topik-topik yang baru Dengan konteks yang berbeda-beda juga Dengan para psikolog yang juga sudah mendalami profesi mereka Dengan keahlian masing-masing Nah salah satunya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu psikolog Afi Yang merupakan psikolog di bidang industri dan organisasi Nah beliau sudah punya beragam pengalaman ya Dari berbagai macam bidang industri Jadi kita mau tanya-tanya dan hari ini kita akan banyak ngomongin Soal bagaimana topik atau peran psikologi berperan di dunia kerja Nah topiknya adalah berkaitan dengan resiliensi di tempat kerja Wah ini juga kayaknya lagi cukup jadi perbincangan yang hangat Soal resiliensi ini Kita mau ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi Sebetulnya seberapa penting itu resiliensi Atau apa sih sebenarnya yang disebut dengan resiliensi Dan kita akan langsung aja tanya sama Alinya bersama dengan psikolog Maya Halo Halo Putri Oke apa kabar psikolog Maya Baik Terima kasih atas sendangannya Psikolog Putri apa kabar Baik Senang sekali kita mau di video kita ngopi Jadi kita bisa ngobrolin Soal khususnya psikolog Maya ini udah banyak berpengalaman di bidang PIO ya Berarti ya industri organisasi Betul Oke boleh doang sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol nih ya Psikolog Maya Boleh sedikit perkenalan lagi gitu ya Mungkin say hi bersama dengan para sahabat Afi Dan mungkin boleh menceritakan nih akhir-akhir ini Kesibukannya apa atau so far sejauh ini Ngapain aja sih sebagai psikolog PIO itu Silahkan Halo Sahabat-sahabat Afi Salam kenal Terima kasih untuk psikolog Putri Malam ini kesempatannya Selamat berjumpa dengan saya sahabat Afi semuanya Hari ini kita akan ngomongin lebih jauh mengenai resiliensi Selama ini Kalau aktivitas saya lebih kepada bekerja di korporasi dan juga berpraktik sebagai psikolog termasuk di Afi juga Juga ya Sekali juga memberikan edukasi pada tempat-tempat dimana saya ikut tergabung di dalamnya Mungkin begitu Psikolog Putri Oke Jadi pokoknya segala hal seluruh beluh di area industri organisasi ini emang jadi bidangnya psikolog Maya ya Oke Mungkin biar lebih santai juga kita biasanya memanggil di Afi kita memanggil Kak Maya juga ya Oke Lebih enak ya Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Maya tentang resiliensi Mungkin pertanyaan paling mendasarnya dulu nih ya Kak Maya Yang mau kita samakan dulu tentang resiliensi Kenapa sih topik ini tuh penting untuk kita bahas atau kenapa resiliensi tuh penting sih Kak Khususnya mungkin di dunia kerja juga ya Ya Pada dasarnya memang resiliensi itu memang dibutuhkan untuk di semua aspek kehidupan ya Kak Putri ya Khususnya untuk di dunia kerja apalagi gitu Karena di dunia kerja ini kita tidak bisa selalu mengharapkan dunia kerja itu berjalan lancar Mulus Pasti ada challenge Dan kalau misalnya kita bekerja di dunia kerja itu kan berarti kita hidup di dalam satu organisasi ya Nah organisasi itu pasti punya target-target ya Jadi kita tidak bisa santai gitu ya Kita akan selalu ada hal-hal yang perlu kita capai Dan biasanya organisasi itu juga selalu terkait dengan dunia luarnya yang sangat dinamis gitu Jadi itu juga akan mempengaruhi bagaimana target-target yang dibebankan atau diberikan kepada kita Otomatis kita pun harus tetap ikut dinamis Kalau organisasi minta kita berlahir cepat ya Kita harus bisa juga gitu Di sisi lain dalam organisasi ya sebagaimana dalam kehidupan lainnya ya Kita selalu berinteraksi dengan orang lain gitu Nah ini juga menjadi dinamikasi dan interaksi sosial di dalam organisasi Begitu jadi kenapa resiliency ini menjadi satu aspek yang penting gitu ya Di dalam dunia kerja gitu Oke Wah ini ini banget ya Apa jadi insight dan highlight juga mengingatkan kita semua juga Kalau tadi kami bilang kenapa penting karena apalagi di konteks dunia kerja Itu kan karena ada tuntutan, ada target ya Kita ada di sebuah organisasi yang memang punya sebuah tujuan nih Untuk menjalankan organisasinya Makanya kenapa resiliency itu dibutuhkan Karena untuk kita bertahan, untuk kita adapt gitu ya Untuk kita beradaptasi, untuk kita terus menyesuaikan Jadi karena sebenarnya kan sama-sama membutuhkan juga gitu ya Apalagi kalau dalam dunia kerja sebagai organisasi Pemberi kerja juga punya kebutuhan untuk memenuhi tujuan target bisnisnya gitu ya mungkin Tapi kita juga sebagai individu punya kebutuhan nih untuk bekerja Oke jadi kenapa kita tahu bahwa resiliency itu banyak dibahas Atau bahkan jadi salah satu aspek yang penting banget Dan ini menarik ketika kalau kita ngomongin dunia kerja Bukan IP dulu, bukan IQ dulu Tapi yang mau diingatkan sama psikolog Maya adalah resiliensinya dulu justru Faktor Faktor itu itu faktor yang penting sekali ya Nah karena kita udah diingatkan ya sama Kak Maya soal pentingnya resiliensi Berarti mungkin kita mau sama-sama berangkat dulu nih Kak Dari sebenarnya resiliensi itu apa Supaya kita mungkin punya satu pemahaman yang sama ya soal pengertian resiliensi Ya sebenarnya resiliensi ini adalah daya lenting ya Kemampuan kita untuk bangkit ketika kita menghadapi suatu tantangan Atau challenge gitu Kemampuan untuk menghadapi stressor atau hal-hal yang menimbulkan tekanan di dalam kehidupan Baik itu tekanannya berasal dari luar ataupun bahkan berasal dari dalam diri kita sendiri Nah kalau kita kaitkan dengan resiliensi di tempat kerja Maka itu adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi di tempat kerja Begitu kira-kira Kak Putri Oke jadi sebenarnya daya lenting daya kita untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan di tempat kerja khususnya gitu ya Betul Oke nah Kalau seandainya kita ngomongin tadi bahwa resiliensi itu penting Sebenarnya emang apa sih Kak yang akan terjadi Kalau seandainya seseorang tuh gak punya resiliensi Dampaknya sampai sejauh mana tuh Kak Kalau sebenarnya resiliensi itu entah tidak ada atau mungkin gak cukup untuk memenuhi tuntutan-tuntutan itu Oke Kalau resiliensi tidak ada gitu ya apa dampaknya Sesuatu tantangan atau tekanan yang berkepanjangan kita hadapi itu akan berdampak dalam diri seseorang Gitu Bisa mewujud di dalam banyak gejala ya Gejala-gejala fisik, gejala-gejala psikologis Yang nanti ujung-ujungnya ini akan keluar dalam gejala perilaku Makanya kita terkadang kita sampai melihat bahwa gejala perilakunya orang jadi males kerja gitu ya Orang jadi suka turnover gitu atau suka ganti-ganti pekerjaan gitu Orang burn out gitu Itu harus kita cari tahu lebih jauh bisa jadi nih Dia tidak bisa menangani tekanan-tekanan yang dia hadapi di dalam pekerjaannya Saya tidak mengatakan bahwa orang yang sering berpindah kerja itu pasti tidak punya resiliensi Tidak, saya tidak mengatakan demikian Karena itu adalah pilihan gitu Ada yang memang dengan sengaja mencari tantangan, challenge yang membuatnya ingin lebih semangat Maka dia sering ganteng-ganteng pekerjaannya Begitu Oke, oke Jadi maksudnya tadi ketika orang mungkin ganteng-ganteng pekerjaan atau turnover-nya Buat dia sendiri itu cukup tinggi atau cukup cepat Tidak sama dengan resiliensinya rendah Tapi bisa jadi indikator dalam arti Oh bisa jadi kita bisa cek nih apakah resiliensinya oke atau enggak Gitu ya Jadi dampaknya adalah sebenarnya dia jadi kesulitan mungkin ketika dihadapkan Mungkin situasinya sudah beda, lingkungan kerjanya sudah beda Tapi ketika resiliensinya enggak ada atau kurang mungkin Sebenarnya jadinya dia akan tetap ngerasa tadi ya beberapa dampak-dampak yang Kak Maya sudah sampaikan Burnout, turnover Atau misalnya enggak perform Itu kan masuk ke dampak yang terlihat secara perilaku gitu ya Nah kalau mungkin boleh Kak Maya juga ceritain nih Kak Lebih lanjut Entah mungkin nih para sahabat-sahabat ada yang sebagai boss Atau sebagai rekan kerja Atau bahkan juga sebagai karyawan untuk cek dan recek diri sendiri Tadi selain dampak perilaku kan ada dampak fisik dan psikologis juga Tanda-tandanya seperti apa sih Kak Secara fisik dan psikologis Mungkin bisa kita jadikan awareness gitu ya Oh apakah ini tanda bahwa sebenarnya ada Membedakan antara ini sebenarnya memang resiliensiku yang perlu dibangun Atau memang sebenarnya ada satu lingkungan yang tidak sehat Yang memang sudah sepatutnya aku mencari yang baru nih Itu kan mungkin jadi dua hal yang kadang-kadang tipis-tipis tapi berbeda gitu ya Oke Jadi kalau dalam hal ini kita memang harus mengenali apa yang dinamakan dengan faktor pelindung dan faktor risiko Mungkin aku boleh share screen ya Boleh, boleh silahkan Jadi ini akan jadi salah satu hal yang penting juga untuk kita perhatikan ya Bahwa ada faktor pelindung dan faktor risiko Apakah itu ternyata ada dua faktor yang bisa mempengaruhi si resiliensi ini Yang bisa kita jadikan cek dan recek Oke Nah, sebenarnya sebelum aku menjelaskan apa yang sedang aku share screen ini Kita perlu mengartikan dulu apa yang dinamakan faktor pelindung dan faktor risiko Kalau faktor pelindung itu adalah faktor-faktor yang bisa mendukung kita Untuk bisa memiliki resiliensi yang baik Nah, kalau faktor risiko itu adalah faktor-faktor yang bisa mengurangi kemampuan kita untuk memiliki daya tahan terhadap situasi-situasi sulit Nah, kita nggak bisa mengatakan apa faktor risikonya sudah pasti faktor ini Atau faktor pelindungnya sudah pasti faktor ini Karena itu akan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi kita Nah, di sini aku sudah men-share screen Apa-apa saja, faktor-faktor apa saja yang perlu kita lihat lebih lanjut Yang bisa nanti kita identifikasikan sebagai faktor pelindung dan faktor risiko Nah, kalau di sini kita lihat put ada yang namanya yang workplace itu yang tulisan berwarna biru Dan yang individual itu adalah tulisan yang berwarna orange Nah, di sini kalau misalnya kita menyadari itu sudah ada tulisannya juga ya Bahwa yang biru adalah eksternal dan yang orange adalah internal Nah, di sini kita perlu melihatnya, kita perlu identifikasi ya Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah identifikasi Workplace kita bagaimana? Di bagian ekstra ada workplace dan social support Nah, workplace dan social support yang kita terima di dalam pekerjaan itu bagaimana? Apakah ia positif, apakah ia negatif? Kalau ia positif, maka ia menjadi faktor pelindung bagi kita Dan kalau ia negatif, maka ia adalah faktor risiko bagi kita Nah, begitu pun dengan yang di bagian individual atau bagian internal Ada constructive resource dan energies Kalau misalnya constructive resource itu sesuatu yang bisa kita ubah ya Skill, expertise dan sebagainya Kita sudah mumpuni nggak di dalam hal tersebut? Kalau misalnya sudah mumpuni, maka itu menjadi faktor pelindung bagi kita Tapi kalau belum, belum mumpuni, masih kurang begitu ya Maka itu menjadi faktor negatif bagi kita Sorry, faktor risiko bagi kita Artinya faktor-faktor tersebut justru berpotensi untuk melemahkan Daya tahan atau resiliensi kita Begitupun dengan yang energies Misalnya energies kita kuat Ini kan ada ya putih orang-orang yang secara natural gitu Energinya besar gitu ya Nah, orang-orang seperti itu bisa jadi mungkin punya ketahanan yang kuat Itu menjadi faktor pelindung bagi dia Tapi sebaliknya yang energisnya mungkin sedikit atau pas-pasan Ketika dihadapkan dengan daya Apa namanya, tekanan yang besar Cepatlah dan sebagainya Nah, itu berarti itu adalah faktor risiko bagi Bagi dia gitu Jadi, apa yang ketika kita harus mengenali Faktor-faktor ini yang perlu kita identifikasi lebih jauh Mungkin begitu, Put Oke, ini jadi menarik ya Bahwa gak ada sebenarnya Gak ada yang saklek dalam arti Faktor protektif itu ABCDE Faktor pelindung Faktor resiko itu ABCDE Tapi sebenarnya Ini semua adalah faktor Tergantung dari Apakah itu positif atau negatif Yang bisa menjadikan dia pelindung atau resiko Nah, tapi Jadi, kalau misalnya kita lihat di matrixnya gitu ya Kamu ini ada yang stable dan ada yang fluid juga Gimana tuh Kak Kalau maksudnya antara yang stable Apakah memang yang fluid jadi lebih Punya Resiko lebih besar gitu ya Untuk mempengaruhi atau seperti apa Oke Nah, untuk yang stable dan fluid Ini stable yang Sesuatu yang Memang cenderung Menetap ya Meskipun Di dalam workplace Ada di dalam workplace Maupun individual Di kedua-dua Aspek itu Tetap ada yang stable dan ada yang fluid Begitu Artinya sebenarnya Kalau misalnya Saya ambil contoh ya Put Misalnya untuk di workplace gitu Yang stable kita lihat di sini Macro resources Seperti sistem Nah, itu kan sesuatu yang Sifatnya Cenderung tetap ya Kalau sistem di dalam perusahaan Bisa berubah Tapi membutuhkan waktu yang lama Begitu pun dengan Social support gitu ya Mohon maaf Begitu pun dengan constructive resources Untuk di dalam diri kita sendiri Skills Expertise Health Self-efficacy Social power Ini sesuatu yang cenderung menetap Bukan berarti tidak bisa berubah Tapi dia cenderung stabil Gitu Perubahan itu bisa Tapi dalam Butuh upaya Dan butuh Jangka waktu yang lama Untuk mengubahnya Sebaliknya dengan fluid Fluid ini Sesuatu yang bisa berubah-ubah Setiap-tiap waktu gitu Misalkan nih Kita ambil contoh aja Dalam individual Untuk energies Mood itu kan bisa berubah-ubah ya Mood kita hari ini baik Mood kita besok Positif gitu ya Mood kita besok Negatif Artinya lagi gak enak Mungkin perasaannya Gak enak Hati akan satu dan lain hal Begitu pun dengan energy Kadang-kadang energy kita Lagi Lagi lelah nih gitu ya Di waktu lain Energi kita lagi besar Nah artinya Fluid ini sesuatu yang Bisa berbeda-beda Dari Waktu ke waktu Bisa berubah-ubah Dengan cepat Mungkin begitu Jadi ini pun Sesuatu yang Dampaknya nanti Kedepannya Bagaimana kita Bisa mengantisipasi Hal ini Atau menghadapi hal ini Begitu kira-kira Oke 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 Ini menariknya adalah Ternyata memang Gak single factor Dan Gak bisa langsung Saklek aja Kita lihat Bahwa ini nih Yang menyebabkan Bahkan sebenarnya Antara Faktor dari workplace Sama individual Itu juga bisa saling Berinteraksi Gitu ya Betul Kamaya dari tadi Kita mesti melihat dulu Apakah ini satu yang Lebih menetap Lebih stable Skill kita kan Cederung Apa Kalau kita punya skill Dalam kapasitas Tentu ya Rata-rata Kita punya ini Tetap segitu gitu ya Betul Kemungkinannya Justru Bisa jadi bertambah Tapi kalau kayak Mood Attention Itu bahkan mungkin Gak hanya hitungan Hari Hitungan Waktu pun Kayak pagi Siang aja Kita bisa berubah Jadi itu juga Semua bisa berpengaruh Makanya itu yang juga Perlu kita perhatikan Nah Boleh gak sih Kamu saya sedikit ceritain dong Atau mungkin kasih kita Sedikit contoh Kasus gitu ya Dengan adanya Resiliensi Atau dengan Tidak adanya resiliensi Ditambah dengan Adanya faktor-faktor ini Seperti apa sih Situasi yang terjadi Atau Dinamika Seseorang Yang memang Mungkin punya resiliensi Yang cukup Sama memang resiliensinya Masih kurang nih Masih harus di boost lagi Oke Kita ambil contoh dulu Orang yang memiliki Resiliensi yang kurang ya Saya udah nyatakan Tadi di awal Bisa jadi nih Penyebab Bukan bisa jadi Tapi penyebab Dari kita butuh resiliensi Itu dikarenakan Adanya Apa namanya Perubahan Sifat dari kehidupan Dalam organisasi Itu sendiri yang dinamis Gitu ya Ini kita ambil contoh Misalnya Satu orang ini Punya Dua orang ya Dua orang ini Punya daya resiliensi Yang berbeda Daya tahanan yang berbeda Tapi hidup dalam Satu organisasi yang sama Let's say Katakan Organisasinya itu Mungkin ada Perubahan yang Cukup signifikan Misalnya Ada merger nih Dengan Perusahaan lain Atau Akuisisi gitu Kalau akuisisi kan Di akuisisi gitu ya Kalau di akuisisi kan Artinya Seolah-olah Perusahaan kita Akan dibawa Ke perusahaan lain Yang modalnya Lebih besar Nah ini Akan membutuhkan Penyesuaian dalam Hal budaya Kemudian Mungkin Cara kerja Gitu ya Nah Untuk orang-orang Yang resiliensinya Kurang optimal Nah Mungkin dia menganggap Hal ini Suatu hal yang negatif Yaduh saya gak mau Berubah gitu Saya tidak mau keluar Dari zona nyaman saya Itu ada satu perspektif Yang Kurang mendukung Kemudian Juga Dengan menghadapi Situasi yang berubah Mungkin Menghadapi orang-orang Yang baru Dia Kurang bisa Beradaptasi Ya kan Kemudian juga mungkin Dengan adanya Perubahan tersebut Mungkin dia akan Digeser-geser nih Kedudukannya Nah Mungkin dengan Digeser kedudukannya Ada tugas dan tanggung jawab Baru Mungkin ada hal-hal Baru yang dia pelajari Nah Dia tidak punya Cukup motivasi nih Untuk mempelajari Hal-hal baru Gitu ya Yang Harus dia pelajari Karena tugas dan tanggung jawab Yang baru tadi Gitu Nah Kalau ini Dibiarkan berlama-lama Setahun Dua tahun Mungkin akan menimbulkan Tekanan bagi dirinya Tentu itu akan menjadi Hal yang tidak sehat ya Ada bisa Gejala fisik Ada bisa Gejala psikologis Gejala psikologis Mungkin dia kesal Dia dalam berada Dalam posisi ini Atau dia cemas Gitu lah Saya gak bisa nih Bekerja dengan optimal Di sini Gitu ya Kemudian Gejala fisiknya keluar Mungkin Pusing Atau apapun Atau psikosomatis Atau perasaan-perasaan Gejala-gejala psikis Yang tidak enak Yang lain Gitu Dan bisa Tidak Bukan tidak mungkin Keluar dalam perilaku Mungkin jadi males Bekerja Atau bahkan Ujung-uzungnya Jadi resign Nah Berbeda dengan orang Yang Memiliki Resiliensi yang baik Dia menghadapi situasi ini Sama juga nih Gitu ya Dia juga diubah-ubah Posisinya Tapi dia lebih positif Dalam melihat hal ini Dia melihat hal ini Sebagai satu Kesempatan untuk bertumbuh Gitu Daripada saya Mengerjakan hal yang itu-itu Mulu Better dong Begini Saya dikasih tugas Tentang jawab yang baru Kan Berarti saya Bisa belajar hal yang baru Nih Gitu Nah Tadi dengan Akquisisi Ada perubahan Ketemu orang-orang baru Tidak menganggap hal ini Sebagai tantangan Tapi dia menganggap hal ini Sebagai sumber ilmu Atau memperluas koneksi Begitu ya Nah Kemudian ketika harus Belajar hal yang baru Dia termotivasi Untuk melalui Proses yang sulit ini Seperti yang kita tahu Proses belajar Bukan proses yang mudah Membutuhkan effort Membutuhkan waktu Orang yang resilient Akan mau Dan termotivasi Untuk melalui Proses-proses ini Dan pada akhirnya Dia akan keluar Dengan output yang lebih baik Apakah dia bisa survive Di kondisi yang baru Atau di posisi yang baru Atau mungkin malah Dia bisa Apa namanya Meningkat gitu ya Yang tidak stuck Mungkin dia dengan Semangatnya itu Dia akan mendapatkan Posisi-posisi yang lebih baik Itu tidak menutup Kemungkinan untuk Jadi seperti itu Gitu Jadi Dua hal yang berbeda Nih outputnya Oke Ini berarti keren banget ya Perannya si resilience Ini tadi Kata kuncinya Kalau yang Didapatkan dari Psikolomanya adalah Ketika orang punya Resilience itu Maka juga bisa Mempengaruhi Mindsetnya Jadi Bahan Tuntutan Challenge Sebagai sesuatu yang Jadi sesuatu Kesempatan untuk Bertumbuh Bahwa emang harus Berkembang nih Justru gak apa-apa Dipindah-pindah Atau mungkin Dapat sesuatu tugas Yang baru Mungkin ada penyesuaian Tentang aturan Sistem Dan lain sebagainya Justru melihat itu Sebagai kesempatan Tapi mungkin Pada Individu yang Mungkin resilience-nya Belum optimal Melihat itu Justru sebagai Hambatan Kayak Aduh kok jadi Mesti berubah lagi nih Aduh Susah lagi nih Menyesuaikan Jadi ternyata Sepenting itu Karena Justru akan bisa Membuat kita Memilih nih Mana yang mau kita Mana yang mau kita Yakini Sebagai kesempatan Buat grow Atau justru Sebagai obstacles Gitu ya Yang Malah jadinya Menghambat Padahal stimulus-nya Sama gitu ya Benar Stimulus-nya sama Nah ini menarik sekali ya Dan ini cukup Banyak terjadi ya Psikolomanya Kalau di dalam Dunia kerja tuh Apalagi Mungkin kalau boleh Sedikit nih ya Kita bahas sedikit Ini kan yang juga Cukup menarik Dan banyak dibahas Hari-hari ini Adalah soal Perbedaan generasi nih Dalam melihat Apa namanya Situasi Iya Gitu ya Iya betul Selain dinamika Dunia kerjanya Juga sudah berbeda Dan dinamis Tapi kan juga Tuntutannya Ekspektasi mereka Terhadap dunia kerja Itu kan juga Berbeda-beda Kira-kira Kalau dari Pengalaman Sikolomanya sendiri Gimana sih Melihat Karakteristik Dari generasi Sekarang Dibandingkan Mungkin generasi Yang sebelumnya Kalau kita kaitkan Dengan resiliensi Karena kan Banyak banget Yang kemudian Juga Narasinya timbul Oh Generasi sekarang Lembek nih Atau Strawberry generation nih Tapi sebenarnya kan Di sisi lain Juga ada Kekuatan-kekuatan lain Tapi kalau kita Lihat dalam Konteks resiliensinya Sendiri Sebetulnya Gimana sih Sikolomanya Oke Jujur ini Sangat menarik Ya Kak Putri Karena Kalau kita Berbicara Mengenai Generasi kerja Yang sedang Bertumbuh Saat ini Meskipun Saat ini Gen Y Gen millennial Sebenarnya Masih menguasai Pasar kerja Tapi dalam Gen Z Ini sudah mulai Masuk Ke usia kerja Dan dalam Beberapa tahun Kedepan Mereka akan Menjadi lebih tua Mereka akan Memegang Tampu kepemimpinan Jadi mereka Yang akan Menguasai Nah bagaimana Sih Apa namanya Terkait dengan Resilensi Oleh Generasi Yang katanya Generasi Stroberi ini Kalau yang Saya lihat Sendiri sih Sebenarnya Tidak Gen Z Ini Memiliki Kelebihan Kelebihan Juga Mereka kan Sudah terkapar Dengan banyak Informasi Informasi Gitu kan Tapi mungkin Memang sifatnya Yang hidup Di dalam Dunia teknologi Yang serba Cepat Itu mungkin Yang bisa Membuat mereka Mis Di dalam Mempelajari Yang namanya Proses Gitu Jadi Mungkin mereka Tidak Terbiasa Dengan Apa namanya Bisa jadi mereka Tidak terbiasa Dengan sesuatu Yang bernama Proses Butuh Butuh Waktu Menunggu Gitu Karena Disebabkan Hidup Dalam Zaman Teknologi Yang cepat Tadi Gitu Dari saya Yang saya Lihat Dari perspektif Saya Inilah yang Membuat Mereka Berpikir Bahwa Ya Kalau saya Enggak Enggak Betah Gitu ya Dalam Sesuatu Hal Atau Saya tidak Suka Ya Saya tidak Mau Menetap Di situ Mereka Enggan Menunggu Untuk Mendapatkan Hasil-hasil Yang lebih Baik Nah Kemudian Juga Pemahaman Akan Mungkin Ekspektasi Yang sangat Tinggi Terhadap Proc-life Balance Gitu ya Kita Gak Tau Itu Apakah Tinggi Ataukah Itu Mungkin Apakah Realistis Juga Menyebabkan Mereka Cepat Mencari Apa Namanya Peluang-peluang Baru Gitu ya Dan Enggan Melihat Lebih Dalam Lagi Sebenarnya Apakah Ini Memang Tidak Sesuai Dengan Tujuan Saya Ataukah Ada Sesuatu Yang Dari Saya Yang Harus Saya Lihat Lagi Lebih Dalam Supaya Saya Bisa Lebih Cune In Dengan Pekerjaan Ini Mungkin Seperti Itu Oke Jadi Menarik Memang Mesti Kita Lihat Lebih Jauh Lagi Meskipun Tadi Kata Kamaya Sebenarnya Masih Dikuasa Semen Ginerasi Y Tapi Gak Lama Lagi Ginerasi Z Tidak Akan Menduduki Posisi Strategis Nah Tapi Kemudian Ketika Tadi Kamaya Juga Menyampaikan Ada Dampak Dari Zaman Dan Lingkungan Ketika Semuanya Serba Cepat Informasinya Serba Aksesibel Sehingga Mereka Juga Merasa Dalam Dunia Kerja Harusnya Mungkin Untuk Bergerak Lebih Cepat Sehingga Kalau misalnya Mungkin Suruh Menonda Suruh Proses Atau Suruh Aduh kok Begini Banget Tantangannya Dan lain Sebagainya Mereka Jadi Memberikan Respon Yang Mungkin Berbeda Juga Ekspektasinya Sama Generasi Sebelumnya Tapi Kalau Kita Bicara Soal Resilien Ini Bicara Soal Skill Tadi Salah Satunya Ini Bukan Kepribadian Tapi Menyadari Bahwa Ini Sebuah Kemampuan Keahlian Keterampilan Yang Sebenarnya Bisa Kita Latih Jadi Bukan Tidak Mungkin Generasi Z Memang Kemudian Mungkin Butuh Melatih Lebih Jauh Lagi Soal Resilien Karena Sebetulnya Gak hanya Generasi Z Generasi Yang Sebelumnya Pun Juga Ada Tentu Resilien Juga Belum Optimal Jadi Ini Bukan Soal Generasinya Atau Kepribadian Tapi Memang Suatu Yang Disadari Perlu Dilatih Gitu Nah Kalau Begitu Ini Berlaku Untuk Semua Sahabat Afi Juga Buat Kita Semua Gimana Sebenarnya Cara Untuk Kita Bisa Melatih Atau Meningkatkan Resilien Ini Dan Mungkin Kalau Boleh Sedikit Ada Satu Pertanyaan Tambahan Pada Titik Mana Kita Tahu Resilien Kita Udah Cukup Kita Udah Resilien Yang Memang Kita Butuhkan Untuk Menghadapi Situasi Oke Ini Saya Harus Jawab Dulu Pertanyaan Ini Atau Saya Harus Jelasin Dulu Bebas Saya Tahu Enaknya Gimana Oke Baik Mungkin Saya Bisa Jawab Dulu Aja Bagaimana Cara Mengetahui Resilien Kita Udah Cukup Terpulang Lagi Sangat Bergantung Kepada Penilaian Objektif Kita Apakah Kita Punya Tujuan Gitu Ya Dan Apakah Kita Berhasil Mencapai Tujuan Tersebut Dan Apakah Prosesnya Memuaskan Gitu Karena Apabila Kita Merasa Sudah Mencapai Tujuan Dan Prosesnya Memuaskan Tentu Tidak Ada Kesenjangan Lagi Di dalam Diri Kita Nah Dengan Tidak Adanya Kesenjangan Juga Kita Tidak Akan Tidak Akan Ada Pertanyaan Juga Kita Tidak Akan Pencarian Lebih Lanjut Kita Merasa Fulfill Dan Konten Gitu Sebaliknya Kalau Misalnya Ketika Kita Tidak Mencapai Tahap Itu Kita Merasa Ada Yang Kurang Gitu Kurang 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 Ketemu Apa Yang Saya Cari Gitu Nah Kalau Kita Merasa Sudah Cukup Dengan Itu Semua Maka Bisa Dikatakan Bahwa Oke I'm Resilient Enough Gitu Untuk Melalui Proses-proses Yang harus Saya Lalui Mungkin Begitu Pak Putri Oke Jadi Tokok Kurang Adalah Sebenarnya Masih Ada Gap Gak Sama Tujuan Kita Sendiri Gitu Ya Ketika Kita Mampu Menggapai Tujuan Itu Terus Kayaknya Memungkinkan Itu Sebenarnya Kita Sudah Punya Resilien Yang Cukup Tapi Balik Lagi Itu Bukan Single Factor Gitu Ya Resilien Itu Satu Faktor Tapi Faktor Yang Penting Juga Tapi Kita Perlu Lihat Hal Yang Lain Oke Oke Nah Berarti Kita Lanjut Ke Pembahasan Yang Berikutnya Tadi Yang Kayaknya Ditunggu Tunggu Adalah Gimana Cara Meningkatkan Ya Berarti Supaya Gak Ada Gap Itu Supaya Kita Bisa Mencapai Tujuan Kita Gimana Resilien Ini Bisa Kita Latih Terus Oke Izinkan Saya Melakukan Share Screen Biar Lebih Tervisualisasi Aja Kalau Ada Capture Atau Catat Juga Nah Mungkin Ini Ada Beberapa Tadi Tentunya Semuanya Berawal Dari Bagaimana Kita Mengenali Faktor Pelindung Dan Faktor Risiko Saya Harap Tadi Sahabat Alpi Sudah Memahami Semuanya Kemudian Dari Situ Untuk Faktor Faktor Untuk Faktor Faktor Eksternal Itu Memang Tidak Bisa Kita Ubah Saya Belum Akan Berbicara Tentang Faktor Eksternal Dulu Saya Akan Berbicara Mengenai Faktor Internal Dulu Nah Untuk Faktor Internal 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 Yang Berada Dalam Kendali Kita Nah Jadi Tugas Kita Yang Pertama Adalah Mengidentifikasi Ini bagaimana Untuk Faktor Internal Kita Self-efficacy Kita Perspektif Kita Kemudian Kemampuan Kita Dalam Meregulasi Diri Itu Apakah Sudah Cukup Optimal Nah Kalau Kita Mendapati Bahwa Ada Hal-hal Yang Masih Belum Optimal Di Dalam Diri Kita Maka Tugas Kita Adalah Meningkatkan Hal-hal Tersebut Misalnya Self-efficacy Bagaimana Kita Percaya Pada Kemampuan Kita Untuk Menyelesaikan Masalah Kemudian Memiliki Growth Mindset Jadi Tidak Melihat Kegagalan Sebagai Apa Namanya Penghambat Kemudian Meningkatkan Kecerdasan Emosional Kemudian Meningkatkan Coping Skill Termasuk Juga Di Dalamnya Meningkatkan Hal-hal Teknis Yang Untuk Bekerja Kemudian Yang Bisa Jadi Mempraktikan Teknik Relaksasi Ini Quick Apa Namanya Teknik Cepat Untuk Mengatasi Situasi Tidak Enak Di Lapangan Mungkin Untuk Yang Apa Namanya Untuk Yang Internal Seperti Itu Nah Kalau Yang Faktor External Karena Kita Tidak Bisa Mengubahnya Ya Apa Yang Bisa Kita Lakukan Setelah Kita Menidentifikasi Apabila Kita Menemukan Faktor External Tidak Mendukung Kita Maka Kita Perlu Berdayakan Tapi Kalau Misalnya Kita Melihat Bahwa Mereka Ternyata Adalah Faktor Faktor Yang Akan Faktor Risiko Bagi Kita Maka Kita Harus Mengatur Ekspektasi Kita Jadi Kita Agar Bisa Lebih Menerima Kondisinya Lebih Berdamai Dengan Kenyataan Mengatur Ekspektasi Dan Silahkan Tetapkan Batasan Mau Seperti Apa Saya Bisa Menerima Hal Ini Begitu Kira-kira Jadi Highlight Ini adalah Yang Pertama Mungkin Waktu Paling Pertama Mengidentifikasi Duli Faktor Resiko Dan Faktor Pelindung Kita Apa Aja Setelah Dari Kita Bisa Identifikasi Berarti Tadi Reminder Dan Halitnya Dari Kamaya Start From Ourself Jadi Bermulanya Dari Proses Internal Dari Kita Sendiri Menggali Kira-kira Apa Yang Perlu Kita Kembangkan Mengembangkan Copying Skill Kita Tadi Salah Satunya Mungkin Psychological First Intinya Pertolongan Pertamanya Teknik Relaksasi Yang Mesti Dilakukan Tetapi Juga Mengembangkan Kecerdasan Emosi Maksudnya Bagaimana Kita Mengelola Emosi Kita Setelah Itu Baru Kita Lihat Ada Faktor External Yang Sebenarnya Bisa Membantu Kita Kalau Ada It Will Be Good Kita Bisa Cari Resorts Tambahan Di Luar Diri Kita Entah Sama Rekan Kerja Atau Mungkin Rekan Rekan Kerja Bisa Support Juga Mungkin Bisa Entah Keluar Atau Sahabat Terdekat Atau Komunitas Lainnya Tapi Kalau Memang Itu Minim Atau Terbatas Tadi Psycho Lemanya Sudah Ingatkan Bahwa Harus Set The Expectation And The Boundaries Kita Mesti Set Ekspektasi Kita Sampai Sejauh Mana Batasan Kita Yang Kita Sanggup Kita Handle Sendiri Dengan Berbagai Sumber Daya Internal Kita Sampai Sejauh Mana Jadi Cukup Banyak PR-nya Kalau Kita Membicara Resiliensi Ternyata Kita Mesti Banyak Memproses Diri Kita Pribadi Dulu Oh Benar Wah Dapat Paket Komplit Sudah Dari Mulai Penjelasan Pertama Soal Resiliensi Itu Sendiri Sampai Ke Watudu Jadi Mungkin Sahabat Avis Setelah Mendengarkan Episode Ini Ngerasa Bisa Entah Mungkin Buat Diri Sendiri Atau Mungkin Buat Membantu Rakan-rakan Kerja Juga Atau Para Atasan Yang Berusaha Memapping Dan Identifikasi Para Team Bisa Dan Tentu Aja Juga Kalau Misalnya Para Sahabat Yang Mungkin Juga Punya Pertanyaan Pengen Konsul Tentang Isu-isu Di Dunia Kerja Baik Buat Pribadi Ataupun Profesional Bisa Banget Kita Punya Psikolog Maya Sebagai Psikolog PO Kita Di AVI Jadi Juga Welcome Untuk Bisa Berkonsultasi Thank you Banget Psikolog Maya Buat Malam Hari Ini Sama Pak Putri Mungkin Para Sahabat Yang Juga Punya Pertanyaan Boleh Banget Dituliskan Di Bawah Kita Mungkin Akan Baca Akan Coba Jawab Juga Atau Ada Yang Mau Berbagi Mau Berkomentar Menanggapi Dari Pengalaman Pengalaman Dari Tempat Kerja Seperti Apa Welcome Banget So Akhir Kata Sikol Maya Dan Saya Pamit Tundur Diri Dari Episodenya Kita Ngopi Kali Ini Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya Selamat Mencintai Dan Selamat Berkarya Bye Bye Semuanya Terima Sampai Terima kasih.